Libanon berada dalam keadaan tegang menjelang pidato pemimpin Hezbollah Syed Hassan Nasrullah pada hari Jumat yang dinantikan mengenai Perang Israel di Gaza. Pidato itu dikhawatirkan oleh para penduduk dan ahli dapat mengobarkan ketegangan regional jika ia berjanji untuk meningkatkan serangan terhadap Israel. Sebagaimana diketahui pertempuran antara Hezbollah dan Israel telah meningkat di sepanjang perbatasan mereka dalam beberapa minggu terakhir. Kelompok bersenjata Libanon ini mengklaim telah kehilangan 47 pejuangnya, sementara Israel mengatakan bahwa 6 tentaranya telah terbunuh. Setidaknya 6 warga sipil juga telah tewas. Namun beberapa orang percaya bahwa Nasrullah mungkin sedang mempersiapkan para pemilihnya di Libanon Selatan untuk menghadapi konflik yang semakin meningkat. Meskipun banyak yang khawatir bahwa perang dapat menjungkir balikan kehidupan mereka seperti yang terjadi di masa lalu. Libanon Selatan secara historis telah menderita lebih banyak akibat agresi Israel dibandingkan wilayah lain di negara ini, termasuk pendudukan Israel selama 15 tahun antara tahun 1985 dan 2000. Kekerasan antara Israel dan Hezbollah meletus tak lama setelah Hamas melancarkan serangan mendadak terhadap pos-pos militer Israel dan warga sipil pada tanggal 7 Oktober. Sekitar 1.400 orang tewas menurut para pejabat Israel. Israel telah membalas dengan mengebom Gaza tanpa henti dan melakukan invasi darat. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan bahwa lebih dari 9.000 warga Palestina telah terbunuh, termasuk lebih dari 3.000 anak-anak. Banyak orang lain yang sekarat akibat pengepungan Israel yang mencekik, yang menurut beberapa ahli hukum merupakan kejahatan perang di bawah hukum internasional. Setelah tanggal 7 Oktober, Israel benar-benar memblokir masuknya makanan, bahan bakar, obat-obatan, dan pasokan penting lainnya ke Gaza. Sementara beberapa truk bantuan yang membawa makanan dan obat-obatan telah diizinkan masuk melalui penyeberangan Rafah dengan Mesir dalam beberapa hari terakhir, Israel masih belum mengizinkan bahan bakar masuk ke daerah kantong tersebut. Sehingga melumpuhkan rumah sakit-rumah sakit yang membutuhkan listrik untuk mengoperasikan mesin-mesin penyelamat nyawa. Meskipun ada seruan untuk gencatan senjata, Israel mengatakan tidak akan berhenti menyerang Gaza sampai mereka membasmi Hamas yang membentuk apa yang disebut poros perlawanan dengan Hezbollah, kelompok-kelompok bersenjata siah lainnya di wilayah tersebut dan sponsor mereka, Iran. Namun Nasrallah dapat memperingatkan Israel untuk mempertimbangkan kembali tujuannya. Seorang pakar Lebanon dari Carnage Middle East Center, Muhammad Hagi Ali mengatakan, meskipun Israel mencapai tujuan membasmi Hamas, namun mereka harus bersiap menghadapi Hezbollah. Terima kasih telah menonton!